Sudiono bersama anak dan ahli waris lain mematok kantor kelurahan Triwunglor, kota Probolinggo. Patok dilengkapi papan tanah, dijual lengkap dengan nomor ponsel jika ada orang yang membeli. Papan tersebut dipasang tepat di belakang tulisan alamat kantor kelurahan. Aksi ini nyaris tidak ada pantauan dari kepolisian maupun pemerintah kelurahan setempat. Tidak hanya kantor kelurahan, mereka yang juga warga kelurahan Triwunglor itu juga memasang patok di sekolah dasar negeri Triwunglor III yang letaknya sebelah selatan kantor kelurahan. Alasan mereka mematok dua bangunan milik pemerintah ini karena meyakini bahwa tanah seluas 5.000 meter persegi masih milik mereka. Mereka juga menilai pemerintah kota Probolinggo pada era wali kota Probolinggo sebelumnya ingkar janji soal penyelesaian ganti rugi. Melalui Arik Wardianto, anak dari ahli waris Sudiono, pernah disepakati ganti rugi dari pemerintah sebesar 4,7 miliar di tahun 2015 lalu. Sementara itu menurut wali kota Probolinggo, Habib Hadi Sainal Abidin, tanah tersebut sudah dilakukan tukar guling pada tahun 1974 lalu. Dengan demikian, seharusnya ahli waris sudah tidak bisa lagi menuntut pemerintah untuk membayar ganti rugi karena tanah pengganti sudah dilakukan. Farid Falevi, JTV